Intro Setelah hampir 3 tahun lamanya ya, ketahan gara-gara Corona, gak liputan-liputan keluar negeri, Alhamdulillah tahun ini pecah telur guys. Gue dan beberapa reviewer Indonesia yang lain masih dipercaya diundang buat dateng ke New York. Ya, saat ini gue lagi ada di New York buat datengin ke acara launching tahunannya Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Antek. Dan untuk produknya tahun ini, kayak di judul video ini, yaitu adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 dan juga Samsung Galaxy Z Fold 4. Intro Hai semua, gue Wasa. Disclaimer dulu di awal ya, kalau gue tuh mohon maaf belum bisa ngasih contoh foto sama videonya, soalnya device-nya itu masih di display-display guys, jadi belum bisa dibawa-bawa keluar. Yang artinya nanti bakalan ada video-video terusannya setelah video yang ini ya, setelah device-nya juga bisa kita bawa-bawa sendiri kemana-mana gitu loh, sementara masih belum. Lanjut aja ke produknya, ini impresi gue di awal ya. Pertama ngomongin yang Z Flip 4 dulu nih, secara looks itu hampir nggak ada bedanya kalau dilihat mata telanjang. Soalnya tuh yang paling kelihatan sih sebenarnya dari bezel-nya yang sekarang warnanya itu glossy dan engselnya yang lebih ramping. Soalnya bahasa desainnya juga sama, pun begitu warna-warnanya juga ada 4 macam. Warna grafite atau hitam, pink gold, bora purple, dan juga blue. Nah spesialnya ada yang bespoke edition, yaitu kita bisa nge-custom warna sesuai keinginan kita tuh kayak begini. Sayangnya kalau mau custom warna kayak gini hanya di beberapa negara aja, kayak di US ini dan juga di Korea. Nah Indonesia cuma kebagian 5 warna aja, yang salah satunya itu ada warna bendera kita, merah putih. Ukuran layar depan atau cover screennya masih sama 1,9 inch, layar utamanya juga 6,7 inch. Nah yang berbeda ini ada di tingkat ketebalannya, karena baterainya itu nambah 300 mAh. Tadinya itu 3300, sekarang 3700. Dan buat kecepatan nge-charge-nya juga beda, yang dulu 15 watt, sekarang jadi 25 watt. Sektor kamera juga sama, lensa utama 12MP dan ultrawide 12MP. Yang berbeda ada di bagian pixel size-nya. Yang tadinya itu 1,4 mikron, sekarang jadi 1,8 mikron. Yang punya efek nangkep cahaya jadi lebih banyak saat malam hari. Cuma menurut gue pribadi, improvement yang paling kecenya itu justru ada di bagian dalemnya sih. Karena prosesor yang dipakai, yang masuk ke Indonesia juga, ini adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang mana ini tuh jauh lebih baik ketimbang prosesor di seri pendahulunya, yaitu yang Snapdragon 888. 4nm di prosesor baru ini tuh diklaim lebih irit daya. Dan kalau sepengetahuannya gue juga ngeliat reviewer-reviewer luarnya ngebahas prosesor ini di handphone-handphone lain, ini emang iritnya tuh jadi lebih irit banget gitu loh. Keren sih ini. Nah prosesor 8 Plus Gen 1 ini juga sama, dipakai di Samsung Galaxy Z Fold 4. Yang mana ini sekalian aja kita bahas atau masuk ke Z Fold 4 ya. Ini juga agak susah sih, gak keliatan banget juga perbedaan fisiknya dari yang versi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, modul frame kamera belakangnya itu dia lebih gede. Terus juga bodinya, kalau keadaan terlipat begini, dia tuh lebih pendek. Kalau yang lama ini, dia kan lebih jangkung. Jadi kalau yang baru, Z Fold 4, dia lebih pendek. Terus kalau dibuka, dia lebih lebar. Kelihatan nih perbandingannya kalau di sebelah-sebelahin. Terus juga ini engselnya lebih slim. Bezelnya juga lebih tipis dikit, baik yang layar cover depan sini, ataupun yang layar bagian dalamnya. Bezelnya keliatan lebih tipis nih, kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya. Layar depannya sama, 6,2 inci. Layar lipat dalamnya juga 7,6 inci. Masih sama dengan versi terdahulunya ya. Cuma rasionya aja yang emang berubah dan beneran. Ini jadinya tuh lebih enak banget dipegang sehari-hari. Pilihan warnanya ada tiga. Phantom Black, Grey, Green, dan juga White. Terus kalau ke sektor kamera, ini Samsung Galaxy Z Fold 4 jadi lebih kece, guys. Soalnya setupnya sama kayak Samsung Galaxy S22. Sebut aja ya, kayak lensa utamanya 50MP. Lensa ultrawide 12MP. Terus lensa tele 10MP. Tiga kali optical zoom sampai 30 kali digital zoom. Terus lensa depan bagian covernya masih sama sih, 10MP. Tapi yang berbeda, lensa depan di bagian layar dalemnya. Ini udah pake teknologi yang dinamain UDC 2.0. Under display camera 2.0. Jadinya tuh pixel lightnya makin rapet dan ya makin gak keliatan aja. Kalau misalkan di sebelah sini tuh ada kamera. Di acara preview-nya tadi juga kita dikasih liat pengetesan durabilitinya dari Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Dilipat-lipat sedemikian rupa dan sepanjang event mungkin juga dari kemarin-kemarin udah dilipat lagi. Dilipat, dibuka, dilipat, dibuka, dilipat, dibuka, kayak gitu ya. Ya ini bertujuan buat ngasih tau juga ke para calon konsumen ya. Kalau gak usah takut beli Samsung Galaxy seri yang foldable ya. Karena make sense juga menurut gue. Si Samsung ini kan bikin foldable udah dari tahun 2019. Bahkan sampe sekarang ini udah ada generasi keempat gitu loh. Teknologi ultra thin glass-nya Samsung itu menurut gue udah makin canggih sih. Jadi ya temen-temen harusnya udah gak usah khawatir lagi. Ditambah juga kalau di Indonesia. Itu kan kita dapet service center-nya atau pelayanan service-nya itu berbeda. Kalau seri flagship-nya yang terutama yang lipat-lipat kayak gini. Jadi menurut gue tenang aja sih. Terus juga yang menurut gue kecenya adalah harga device-nya. Nah ini udah masuk ke harga nih. Harga device-nya justru malah lebih turun dari versi yang sebelumnya. Bayangin aja kita dapet teknologi yang lebih bagus. Yang lebih kece lagi. Tapi harganya tuh malah turun. Untuk yang Samsung Galaxy Z Flip ya. Sedangkan kalau yang Z Fold itu harganya tetap. Jadi harganya stay sama. Samsung Galaxy Z Flip 4 semua varian RAM-nya itu 8GB. Storage yang 128GB harganya Rp13.000.000.000.000. Yang 256GB Rp14.000.000.000.000.000. Dan yang 512GB ini Rp16.000.000.000.000.000.000. Yang ada yang versi 512GB-nya. Oh iya, buat yang Bespoke Edition cuma ada di varian 256GB aja. Yang dijual dengan harga Rp15.000.000.000.000.000.000.000.000. Terus untuk yang varian Z Fold 4 ini semua varian RAM-nya adalah 12GB. Nggak ada lagi yang lain. Storage-nya mulai dari 256GB. 556 GB harganya 24 juta triple 9 yang 512 GB 26 juta triple 9 dan yang satu terabyte nah ini varian yang terbarunya juga dijual dengan harga 30 juta triple 9000 nah yang satu terabyte ini juga katanya versinya sangat terbatas dijualnya cuma di websitenya Samsung aja enggak ada di e-commerce e-commerce rekanani mereka anyway selain memperkenalkan device-device foldable yang terbarunya tadi Samsung juga ngasih lihat ke kita ada dua produk tiga tiga produk terbarunya yaitu yang pertama adalah Samsung Galaxy Watch 5 series jadi ada watch 5 dan ada watch 5 Pro terus ada juga yang satu lagi adalah TWS yang terbarunya yaitu Samsung Galaxy Buds 2 Pro tapi soal ketiga di sini nanti aja gue bikin video terpisah ya overall menurut gua ini adalah saat yang tepat sih buat temen-temen nebus seri foldable nya Samsung apalagi kalau dari tahun kemarin ya masih mikir-mikir kira-kira kualitasnya atau tahan layarnya itu bagus atau enggak ya sekarang udah makin terbukti ya apalagi sekarang kan yang tadi gue sebut harganya itu makin affordable tapi chipsetnya sih guys beneran deh chipsetnya tuh makin oke gitu baik dari sisi performa ataupun irit dayanya toh juga ini handphone nih ya yang Z Fold 3 ini udah gue pakai kan hampir setahunan ini yang Z Flip 3 dipakai sama bini gue juga hampir setahunan dan masih aman-aman aja kayaknya tuh malah bakalan apa ya garansinya keburu abis duluan ketimbang handphone nya itu rusak tenang aja gitu buat para cewek-cewek saya pasti bakal lebih tertarik dan demen sih sama Z Flip ya soalnya kan emang bentuknya tuh stylish banget tapi enggak cewek-cewek juga sih cowok-cowok juga banyak yang demen karena tinggal ya menyesuaikan warnanya aja handphone slim dan ringkas kayak gini tuh enak banget sih emang buat dipakai sehari-hari tapi kalau buat gue pribadi gue masih lebih suka yang Z Fold gue lebih suka yang lipat-lipetan begini mirip-mirip kayak tablet gitu ya dan apalagi di seri yang Z Fold 4 ini ada casing buat S Pen nya yang bisa diganti-ganti di switch bisa jadi kickstand kayak begini ini menurut gue inovatif sih casingnya keren aja gitu loh udah sih ya Oh iya belum belum satu lagi lupa ada satu warna spesial di Indonesia nanti yang akan dikeluarkan untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 yaitu yang warnanya burgundy nah yang burgundy ini cuma ada 256 GB dan 512 GB storage nya serta dijualnya cuma di Samsung Store nya aja web web maksudnya Samsung webnya ya gitulah pokoknya sip ya paling segini aja cerita-cerita gua untuk pengalaman pegang impresi pertama kalinya Samsung Galaxy Z Flip 4 dan Samsung Galaxy Z Fold 4 semoga abis ini bisa lanjut lagi buat bikin video lanjutannya gue juga penasaran pengen bikin nih room tour pakai handphonenya langsung nanti rekamnya kayak gimana biar temen-temen juga bisa ngeliat langsung dan juga bikin ya foto-foto video-video jalan-jalan keliling New York mumpung lagi ada di sini ya thank you banget nih sebelumnya buat Samsung Oke terima kasih banget pokoknya buat temen-temen juga yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa enggak usah di like enggak usah di share dan enggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat tapi kalau bermanfaat silakan share juga dengan temen-temen siapa tahu nambah bakal sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers hai hai hai